Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku bagaimana kabarnya hari ini Saya berharap kalian di rumah baik-baik saja Sehat-sehat semuanya Sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring setiap hari Anak-anakku Pertemuan kali ini merupakan pertemuan ke-8 Untuk materi bahasa Indonesia kelas 9 Seharusnya pada pagi hari ini Waktunya Bapak Carma yang menyampaikan Namun karena beliau masih sakit Maka akan digantikan oleh Ibu Sri Ani Baik, anak-anakku yang saya cintai Untuk pagi hari ini Materi kita nanti adalah Tek cerpen Sebelumnya Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar pelaksanaan Pembelajaran kita hari ini Mendapatkan rida dari Allah SWT Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabi Muhammadin Nabi Yawwar Rasulah Rabbi jidani ilma Warazuku'ni fahma Waja'alni minas sholihin Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih Anak-anakku yang saya cintai Pagi hari ini Kompetensi dasar yang akan kita capai Yang pertama yaitu Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra Dalam teks cerita pendek Yang dibaca atau didengar Untuk kompetensi dasar keterampilannya Yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra Dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek Yang dibaca atau didengar Setelah pembelajaran ini berakhir Diharapkan sesua nanti Kalian nanti mampu untuk Menyebutkan unsur pembangun karya sastra Dalam teks cerita pendek yang dibaca Yang kedua menjelaskan unsur pembangun karya sastra Dalam teks cerita pendek yang dibaca Ketiga menentukan unsur pembangun karya sastra Dalam teks cerita pendek yang dibaca Itu adalah tujuan yang akan kita capai Ini kalian perhatikan Contoh Cerita pendeknya yang berjudul Kebaikan membawa keberuntungan Meskipun dia harus berjualan di sekolah Dia sama sekali tidak merasa malu Padahal banyak teman-temannya yang selalu mengecek dirinya Bahkan ada sebagian guru yang tidak menyukai Perbuatannya tersebut Tetapi itu semua tidak menjadi masalah bagi Donnie Dia telah kebal dengan itu semua Karena dia memiliki cita-cita yang lebih kuat dari ecekan-ecekan yang menghampirinya Kamu masih membeli makanan kotor itu Aisyah? Kata Anjar dengan nada menghina Kenapa kamu berbicara seperti itu? Apa kamu tidak malu makan makanan seperti itu? Donat itu mengandung kuman yang sangat banyak Kalau kamu mau nanti Aku belikan pizza Anjar menjawab Sambil merampas donat yang ada di tangan Aisyah Dan membuangnya ke tanah Melihat perbuatan Anjar Aisyah menjadi marah Dia pun tidak menampar wajah Anjar Tetapi Donnie menghalanginya Sudahlah Aisyah Nanti aku ganti yang baru Jangan dipermasalahkan Apa kamu tidak tersinggung dengan perbuatannya? Sudah Tidak apa-apa kok Jawab Anton Kau dengar sendiri kan Dia pun mengakui kalau kue yang dia jual tidak sehat Ece Anjar Dari penggalan cerpen di atas Coba jawablah pertanyaan di bawah ini Permasalahan apakah Yang dibahas dalam cuplikan cerpen dengan judul kebaikan membawa berkah tadi Yang kedua Unsur pembangun apa yang paling menonjol dari cuplikan cerpen tersebut? Silahkan anak nanti berikan pendapat kalian di dalam kolom komentar Saya ulangi Jadi anak-anak nanti Untuk menjawab dua pertanyaan ini Silahkan kalian nanti Menjawabnya di kolom komentar Saya lanjutkan Mengidentifikasi unsur pembangun cerpen Cerita pendek Atau disingkat dengan kata cerpen Adalah Cerita rekaan Yang menurut wujud fisiknya Berbentuk pendek Ukuran panjang atau pendeknya suatu cerita memang relatif Namun pada umumnya Cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam Jumlah kata dalam cerpen sekitar 500 hingga 5000 kata Nah anak-anak Sekarang apa yang membangun Unsur apa yang membangun cerpen? Kalian perhatikan di sini Jadi sebuah cerpen Itu dibangun Unsur-unsur yang pertama Atau unsur yang pertama yaitu tema Tema itu apa bu? Tema itu gagasan yang menjalin struktur isi cerita Jadi tema itu gagasan yang menjalin struktur isi cerita Tema bisa juga kalau anak-anak mungkin punya pendapat lain Tema bisa juga dikatakan pokok permasalahan atau pokok pembicaraan Ini adalah pengertian dari tema Nah unsur pembangun cerpen berikutnya yaitu alur Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat Ini adalah alur Atau secara singkatnya biasa disebut dengan jalan cerita Nah untuk alur ini Atau jalan cerita ini Biasanya apabila alurnya ini maju Maka diawali dengan pengenalan suatu cerita Kemudian pengungkapan peristiwa Dilanjutkan menuju pada adanya konflik Kemudian puncak konflik Penyelesaian Dan peleraian Biasanya seperti itu Nah itu adalah Yang disebut dengan alur Nah sekarang kita lanjutkan pada penokohan Penokohan adalah Cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokoh Cara-cara penggambaran karakter tokoh Ini ada beberapa anak-anak ya Yang pertama Bisa dengan menyebutkan secara langsung Menyebutkan secara langsung ini Maksudnya Dalam cerita tersebut Pengarang ini biasanya Di dalam Menggambarkan tokohnya Yang berwatak keras Biasanya langsung diucapkan Misalkan Si del Yang keras kepala itu Misalkan Si Dewi yang lemah lembut itu Berarti Wataknya lemah lembut Atau mungkin ada yang Tadi ya dikatakan Keras kepala Jadi di ucapkan secara langsung oleh Pengarangnya Kemudian Gambaran fisik Gambaran fisik ini Misalkan Dalam cerita Atau dalam cerita tersebut Digambarkan Seorang yang tinggi besar Hitam Rambutnya ikal Banyak tato-nya Ini Biasanya Gambaran fisik Orang yang Jahat Ini Salah satu contohnya Seperti itu Kemudian Perilaku Perilaku itu Ya Perilaku Seseorang Biasanya Ada yang Sopan Ada yang Tidak sopan Ini Bisa dilihat dari Cerita tersebut Kemudian Tata bahasa Tokohnya Tata bahasa itu Cara bertutur kata Mungkin Lemah lembut Ya Atau mungkin Kasar Dan sebagainya Ini tata bahasanya Kemudian Lingkungan Kehidupan tokoh Misalkan Ada gambaran Lingkungan Kehidupan tokoh ini Dekat Masjid Ini gambaran Bahwa Tokohnya ini Adalah Dari lingkungan Lingkungan Yang baik Lingkungan Lingkungan Yang Suka Ibadah Ya Ini Kalau lingkungan Lingkungan Di Di lorong Jembatan Di Gubuk Yang reok Nah ini Termasuk lingkungan Kehidupan Di daerah Yang Kumuh Ini salah satu Contoh gambar Penggambarannya Saya lanjutkan Unsur yang selanjutnya Yaitu Uncur Latar Apa itu Latar Disini ada Penjelasan Latar adalah Tempat Waktu Dan suasana Ketika peristiwa Dalam cerita Berlangsung Misalkan Sebuah cerita Ini Terjadi Terjadi Di Sekolah Misalkan Di sekolah Waktunya pada saat Jam pelajaran Dimulai Suasananya Misalkan Gaduh Dan sebagainya Ini contoh-contoh Latar Kemudian sudut pandang Sudut pandang adalah Posisi pengarang Dalam Membawakan Cerita Nah Sudut pandang ini Biasanya ada Sudut pandang Yang disebut Sudut pandang Orang pertama Nah Orang pertama ini Biasanya Cirinya Tokohnya Dengan Menggunakan Kata Aku Dalam cerita tersebut Sedangkan Sudut pandang Orang ketiga Disini Biasanya Menggunakan Kata Dia Atau Iya Atau Dengan Menggunakan Kata Menggunakan Nama Seseorang Misalkan Doni Agus Bayu Siti Dan sebagainya Itu adalah Sudut pandang Orang ketiga Kemudian Sudut pandang Berperan langsung Sebagai orang pertama Sebagai tokoh utama Atau sebagai Tokoh tambahan Ini perannya Berperan sebagai Orang ketiga Yang berperan Sebagai pihak Yang serba tahu Atau sebagai Pengamat Biasanya Itu tadi Yang sudah Saya katakan Tadi Sebagai Orang pertama Biasanya Dalam tek Cerita itu Menggunakan Tokoh aku Kalau ini Yang Sebagai orang ketiga Biasanya Menggunakan Kata Dia Atau Iya Atau Nama Saya lanjutkan Unsur yang selanjutnya Yaitu Gaya Bahasa Apa itu Gaya Bahasa Gaya Bahasa itu Fungsinya Menciptakan Suatu Nada Atau Suasana Tertentu Yang Mampu Memperlihatkan Hubungan Dan interaksi Antara Sesama Tokoh Bahasa Dapat pula Digunakan Pengarang Untuk Menandai Karakter Tokoh Ini Gaya Bahasa Kemudian Ada Amanat Apa itu Amanat Kalian Tentunya Masih Ingat Ini Pelajaran Kelas 7 Juga Ada Amanat Merupakan Ajaran Moral Atau Pesan Yang Tidak Disampaikan Pengarang Kepada Pembaca Melalui Karyanya Untuk Menemukan Amanat Ini Biasanya Anak-anak Harus Membaca Secara Utuh Dari Awal Hingga Akhir Cerita Pendek Tersebut Jadi Tidak Bisa Dicuplik Bagian Atas Saja Atau Tengah Saja Atau Mungkin Bawah Saja Sehingga Untuk Menemukan Amanat Ini Harus Terbaca Semuanya Nah Anak-anak Tentunya Kalian Harus Punya Catatan Materi Materi Yang Sudah Disampaikan Baik Mapel Bahasa Indonesia Maupun Yang Lain Ini Perlu Kalian Catat Karena Catatan Semuanya Akan Diminta Oleh Bapak Ibu Wali Kelas Bapak Ibu Guru Wali Kelas Kemudian Catatan Catatan Itu Juga Penting Bagi Kalian Tentunya Karena Untuk Bahan Untuk Belajar Kalian Apabila Nanti Akan Diadakan Ulangan Baik Ulangan Tengah Semester Maupun Semester Ya Ini Anak-anak Makanya Setiap Pembelajaran Harus Sedia Buku Tulis Untuk Dicatat Nah Untuk Pagi hari ini Tidak ada Tugas Dulu Belum Ada Tugas Ya Kalau Kemarin Kita Mengulang Bab Satu Bab Dua Juga Tidak Ada Tugas Maka Saya Berharap Kesempatan Ini Untuk Untuk Mengulang Sampaian Atau Mencatat Bagi Yang Kurang-kurang Catatannya Dilihat Lagi Facebook Untuk Dicatat Diringkas Kalau Itu Memang Terlalu Panjang Terlalu Luas Kalian Ringkas Jika Sudah Cukup Pendek Silahkan Untuk Dicatat Semuanya Demikian Anak-anak Untuk Pelajaran Bahasa Indonesia Pertemuan Yang Kedelapan Ini Mudah-mudahan Anak-anak Semuanya Bisa Mengikuti Dengan Baik Dan Kita Akhiri Pertemuan Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh evitar Bisa Bisa 2 characters Before 2 3 3 4 5 5 5 6 7 Terima kasih telah menonton!